Om Swastiastu Om Swastiastu Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik Sehat Mohon perhatiannya sebentar Hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran tentang organ pernafasan pada manusia Muatan mata pelajaran IPA pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 Namun, sebelum pembelajaran dilanjutkan Mari kita awali dulu dengan berdoa Dan melakukan absensi Ada yang mempunyai doa? Dilanjutkan Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak, silakan untuk melanjutkan melakukan absensi pada link yang sudah Bapak siapkan Dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi Bisa dilihat dalam layar? Bisa Pak Pak Apa yang anak-anak bisa perhatikan dalam gambar tersebut? Organ pernafasan pada manusia Iya, benar sekali Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Mempelajari tentang sistem organ pernafasan pada manusia Namun, sebelum kita mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia Bapak ingin mengajak dulu anak-anak Apa itu pernafas? Nah, untuk menuliskan jawabannya Silakan dijawab pada kolom berikut ini Apa itu pernafas? Atau pernafas adalah Silakan, ditulis Ayo nak, semangat Ada yang sudah menuliskan Bernapas Ini ada yang menuliskan Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Benar sekali Mengeluarkan karbon dioksida Iya, benar sekali Ini ada respon yang lain lagi temannya Bagus sekali Bernapas adalah Menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida Benar juga Baik, hebat Semua hebat ya Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Ini ada adek Yunita, adek Wilia sudah menuliskan Baik Nah, Bapak akan pertengah kembali Bernapas itu adalah menghirup oksigen Bahwa yang dimasukkan ke hidung Yang masuk ke hidung Itu adalah mengandung oksigen Nah, karena kita bernafas tidak hanya menghirup Tadi sudah dijelaskan bahwa menghubuskan lagi Maka pada saat dikeluarkan Itu udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida Atau kita singkat dengan CO2 Rumus kimianya adalah CO2 Jadi, menghirup itu mengandung oksigen Sedangkan yang dikeluarkan itu mengandung karbon dioksida Nah, setelah kita mempelajari Pengertian dari pernafas Maka kita akan lanjutkan ke organ pernafasan pada manusia Organ pernafasan pada manusia Itu terdiri atas apa? Hidung, tenggorokan, dan paru-paru Benar, hebat Nah, untuk lebih memantahkan lagi Coba anak-anak isi Pertanyaan berikut Organ pernafasan manusia yang benar Silahkan anak-anak pilih Mana saja jawaban Yang termasuk organ pernafasan pada manusia Ya, benar Wih, tiga orang Satu orang ada yang menjawab mulut Apakah mulut termasuk organ pernafasan? Siapa saja sih teman-teman yang jawab Ada dek Marvin sudah jawab Ada dek Yuinita sudah jawab Ada Wahyu Ada dek Wilia Ya, jawabannya disini banyak Terdiri atas Ini gambar Tenggorokan Ini gambar Hidung Ini gambar paru-paru Benar, buat orang yang menjawab Mulut Nah, nanti diperbaiki lagi ya Bahwa Tadi sudah dijelaskan Organ pernafasan pada manusia Terdiri atas hidung Tenggorokan Paru-paru Ya Nah, selanjutnya kita akan bahas Satu persatu nih Nah, kita mulai dari hidung Ya, dimana hidung Terdiri atas Rambut hidung Selaput lendir Pumbuluh darah Di hidung itu nanti ada organ yang membantu Terdiri atas hidung Rambut hidung Selaput lendir Pumbuluh darah Rambut hidung Itu berfungsi untuk menyaring udara kotor Sebagai penyaringan udara Selaput lendir Itu berfungsi untuk Melembabkan udara Sedangkan pumbuluh darah yang ada di Rambut hidung Itu membantu dalam Penghangatan udara Nah, ini untuk memantapkan lagi Silakan Bapak beri pertanyaan Dan kalian silakan Jawab Untuk memperdalam materinya Fungsi rambut hidung Pada gambar organ pernafasan Di samping Apa fungsinya nak? Iya Nih Empat orang sudah menjawab Menyaring udara Ada satu orang yang menyalurkan udara Lima orang menjawab Menyaring udara Iya Baik Nanti sudah dijelaskan bahwa Rambut hidung Berfungsi sebagai penyaringan udara Bapak lanjutkan setelah hidung Kita lanjutkan ke tenggorokan Di mana tenggorokan Organ yang berkejar di tenggorokan Itu terdiri atas Ini ada faring Itu ada laring Ya Ini faring Ini laring Ada trachea Itu nama lainnya batang tenggorokan Ada broncus Ada bronchiolus Ya udah Ada faring Laring Trachea Broncus Dan bronchiolus Baik Nah Ini Biar kalian Bapak uji Konsentrasinya Silahkan Jawablah pertanyaan ya Bapak Berikan berikut Yang masih ada hubungannya Tentang bagian-bagian dari Tenggorokan Tentang semua bagian-bagian Tenggorokan berikut yang benar Silahkan Sudah ada tampilan Di kalian Apa saja yang termasuk dalam Organ bagian dari Tenggorokan Di sini Ada Tiga orang secara rata Mencintang faring Laring Trachea Dan broncus Ini ada satu orang yang menuliskan Selaput lendir Nah Tadi sudah jelas tuh Selaput lendir itu ada di hidung Ada di hidung Di sini berata-rata banyak Bintar sekali Banyakan menjawab Faring Laring Trachea Dan broncus Itu yang benar Nah setelah kita bahas tentang Tenggorokan Maka kita lanjutkan ke bagian Pernafasan terakhir Yaitu di paru-paru Ini Bapak jelaskan kembali bahwa Di paru-paru Itu terdiri dari organnya Alpiolus Alpiolus ini adalah Gelembung paru-paru Ini dia nak Ini Ini gelembung paru-paru Yang berfungsi sebagai tempat Pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi Pertukarannya di sini Sedangkan nanti ini pleura Pleura ini memiliki fungsi Sebagai selaput Pembungkus dari paru-paru ini Namanya pleura Sedangkan dia prakma Dia prakma itu berada di sini Di anak otot Yang memisahkan rongga dada Dengan rongga perut Ini nanti di perut Ini di dada Ini nanti di perut Nah kembali Untuk menguji kemampuan kalian lagi Di sini ada pertanyaan tentang Pendalaman materi dari bagian paru-paru Silahkan anak-anak jawab Nah Tempat pertukaran O2 dengan CO2 Silahkan ditulis jawabannya Nah ini sudah dijawab Oleh Mansinta ya Alpiolus Alpiolus Dek Yunita juga jawab Alpiolus Mansi Sinta juga Ini Alpiolus Dilengkapi lagi ya Pernah lengkap Ini kurang benar Mungkin sudah benar jawabnya Ini lagi alpiolus Orang sudah jawab Alpiolus Ya Sangat responsif lagi Benar Nah ini lagi Benar Yang benar adalah Tempat pertukaran oksigen Dengan karbon dioksida itu adalah Alpiolus Ya Baik Nah Demikian materi yang kita bahas tadi Tentang organ pernafasan Kira-kira dari kalian Siapa bisa menimpulkan? Organ pernafasan Dan HTP Hidung Paru Hidung Tenggorokan Paru Iya benar Jadi materi kita telah belajar tadi Tentang organ pernafasan Terdiri atas hidung Tenggorokan Dan paru Pak Paru Setelah berhasil menyimpulkan Bapak akan menguji materi Kepada kalian Dengan menjawab Kuis berikut Bapak sudah sisihkan linknya Silahkan anak-anak sekarang kerjakan Kuisnya Baik Ini anak-anak bisa lanjutkan nanti Pengerjaan kuisnya Bapak tunggu nanti jawabannya Bapak akan informasikan hasilnya nanti Ada yang mau bertanya Tidak 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 Baik Karena materi hari ini sudah disimpulkan Sudah juga ada tes evaluasinya Untuk menutup kegiatan hari ini Kalau tidak ada yang bertanya Siapa tadi yang memimpin doa Dipumpukan Kita tutup lagi dengan doa Silahkan Teman-teman Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Bapak akhiri dengan Prama Santi Om Santi Santi Om Santi Santi Santi